Siyankanku titipkan dia Lanjutkan perjuangan ku untuknya Kau sayangi dia Dengan lapang dada Eh udah mulai Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini Dan men-support aku sampai sejauh ini So apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik sehat tentunya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan buat teman-teman aku yang masih beraktifitas Selamat beraktifitas Dan buat teman-teman aku yang sudah beristirahat Selamat beristirahat guys Dan buat teman-teman aku yang jomblo Kita senasib guys ya Semoga cepat datang jodohnya gitu ya Oke jadi seperti biasa Di awal video kita awali dengan berdoa Karena kenapa Kemungkinan besar doa kita terijabah oleh Allah SWT Dan ini adalah doa untuk kita semuanya gitu guys ya Semoga dalam lindungan Allah Semoga selalu dalam hal keadaan sehat Dan selalu dalam hal keadaan berkecukupan dalam sehari-hari guys So jadi di video kali ini kita akan coba react Nah jadi disini adalah permintaan dari subscriber channel ini guys Nah dan dia langsung DM aku melalui Instagram kemarin gitu ya Setelah aku klik linknya Nah disini yang berjudul adalah Ramai yang tak tahu kenapa nama sultan panjang-panjang By Ustadz Badlisah Badlisah Alauddin Oke Nah jadi disini channel kita ambil dari Takjirah Ustadz Nah so jadi bagi kalian mau nonton video aslinya Aku sedangkan perpilih di dalam video kesehatan bak aku So jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Jadi karena aku juga merasa penasaran gitu ya Kenapa nama sultan panjang-panjang guys So jadi ini by dari ustadz dari Malaysia gitu ya Jadi disini kita bisa mengatakan Kita belajar sambil menimba ilmu gitu ya Pengetahuan gitu Sebaik-baiknya kamu gitu ya Orang yang belajar dan mengajarkannya guys Oke jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membawa salam lebih buat semangat lagi guys Dan semoga salam bisa update video terbaru Setiap hari dia Muta'im bin Adi Muta'im bin Adi ni Dia ni dalam istilah kita sekarang Dia ni kira Abang Long kawasan Gangster lah gangster Kira dalam kawasan Mekah tu Mekah ni ada kawasan-kawasan tu tentu Dia gangster kawasan tu Dia ni Satu ketika Nabi berdakwah ke ta'if Cerita ni semua orang pernah dengar lah cerita ni Bila dia nak balik Nabi nak balik ke Mekah Nabi dapati Orang-orang Mekah dah tunggu nak pukul Nabi Abu Jahat, Abu Lahak, Abu semua ni semua nak pukul Nabi Ketika itulah Muta'im bin Adi Dia beritahu kepada orang Mekah Jangan kacau Muhammad Muhammad di bawah tanggunganku Aku jamin dia Abu Jahat jumpa Dia tanya kepada Muta'im bin Adi Abu Jahat, Abu Jahat tanya Abang, awak ni jadi gerentuh ke Awak dah jadi orang Islam Cakap tu, tu, tak Awak dah masuk Islam ke sekarang ni Balmujirun Eh, dah, aku gerentuh sahaja Jangan kacau budak Daripada kecil tak pernah kacau orang Aku siang ke dia dah Orang tak eh, lanyuk Balik ke Mekah Kalau nak lanyuk dia, sudah lah Jangan kacau dia Apa, apa jawab Abu Jahat Kod ajarnaman ajarta Okeylah, bang Kalau awak Gerentuh untuk dia Kami tak kacau dia Sebab ini Muta'im bin Adi Dia pun tikung kiaf Feksi Allah Ini Abang Long kawasan punya Tak ada orang boleh kacau Dia gangster Jadi Pembelaan Al-Muta'im bin Adi ni Sangat terkesan di hati Rasulullah Nabi terharu Oh, itu yang Nabi boleh balik ke Mekah Tak pernah pukul dah Nabi sampaikan kenam budinya Ketika selesai perang badak Ketika ditawan Tawanan perang 70 orang Lantas Nabi pun bersabda Kata Nabi Kala lah Muta'im bin Adi Hidup sekarang ni Masa tu Muta'im dah tak ada Meninggailah Masa perang badak dia Meninggai sebelum perang badak lagi Masa tu Tengah mesuarat Kita ni nak buat benda Tahunan perang 70 orang ni Nak bunuh ke Nak suruh apa ke Masing-masing bincang lah Maka dalam perbincangan tu Nabi kata Aku ni Kala lah Muta'im bin Adi Masih hidup Aku tanya pendapat dia Dan kalau apa pendapat dia beri Aku ikut cakap dia Kalau dia nasihat aku Muhammad ini budak-budak Lepas je lah Aku lepas Kalau dia kata ni budak degil Campur penjara Aku campur penjara Tapi meninggal ada orang tua Sebab itulah saya selalu pesan Pendakwah Penceramah Kena ada Taktik sebegini Bukan tak boleh Ke ceramah Nonon sana sendiri Tapi back up Kena ada Bukan semua cari gangster Jaga kita Kena ada back up Pergerakan Mesti ada back up Omar Al-Khattab Radiyallahu Anhu pun Walaupun dia gagah Tapi dia pun dapat Perlindungan Daripada seorang Mushrik Bernama Al-As Bin Wa'il As-Sahmi Ketika orang Tahu dia masuk Islam Dia mengucap dua kalimat syahadah Orang Islam bertakbir Orang-orang kafir Quraish Masa tu nak pukul dia Luar biasa ya Pengetahuan beliau Tentang ilmu agama Kawasan Al-As bin Wa'il As-Sahmi Beritahu Mu jangan kacau Omar Dia dah bincang Aku jaga dia Ini taktik yang perlu ada Pada kita Kalau berhadapan dengan Tekanan dan musuh yang ramai Itu yang ketiga Yang keempat Nabi kita Kenan Budi ni Dia penuh Melakukan salat Ghaib Ketika mendengar Kematian Raja Habsyah Iaitu Najasyi Najasyi ni Ketika hijrah Yang pertama ke Habsyah 80 orang sahabat Nabi Telah diraihkan Sambutan Peringkat negara lah Dia alu-alukan Kedatangan Maka Nabi terharulah Dia layan Para sahabat Macam tetamu negara Maka kata Nabi Kata para sahabat Anna Rasulullah S.A.W Na'alahum Najasyi Sahibal Habsyah Fil yaum Alladhi Matafi Wa qal Astaghfiru Li akhikum Nabi dimaklumkan Tentang kemangkatan Raja Najasyi Yang merupakan Raja Habsyah Maka Nabi pun Bersabda Kepada para sahabat Mintaklah Keampunan Untuk sedara Kita itu Hadis Bukhari Sebab itulah Muslimin-Muslimat Sekalian Sifat pertama Kita kena ada Dalam akhlak Ini adalah Mesti Ingat Budi orang Pada kita Walaupun orang itu Orang bukan Islam Ingat Ya benar 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 Jangan orang yang Meluluhkan bantuan Pada kita Kita tinggit Polak tangan dia Ataupun kita Tikam polak dia Daripada belakang Ini bukan cara Umat Nabi S.A.W Itu Sifat akhlak pertama Yang kita kena ikut Sifat akhlak kedua Yang kita kena ikut Adalah Penyayang Penyayang Nabi kita Sangat penyayang Penyayang Dia punya sayang dia Kepada orang-orang Di sekelilingnya Itu begitu Luar biasa sekali Sebab itu Nabi kata Para sahabat Dia sendiri Mengisytiharkan Nama dia Nabi Penyayang Kata Abu Musa Al-Asya'ari Radiyallahu anhu Kana Rasulullah Yusammilana Nafsahu Asma'ah Satu hari Nabi pecah rahsia Dia beritahu Nama dia Bukan ada satu Muhammad Nama dia Ada banyak Terkejut sahabat Oh Nabi ni Banyak nama Ana Muhammadun Wa Ahmadu Wal Muqafi Wal Hashir Wal Nabi Yutaubah Wal Nabi Yur Rahmah Saya nama Muhammad Saya juga Nama Ahmad Saya juga Nama Muqafi Saya juga Nama Hashir Saya juga Nabi Tawbat Dan saya juga Nabi Penyayang Nabi Yur Rahmah Hadis riwayat Imam Muslim Nabi Penyayang Nabi Yur Rahmah Memang banyak Baitu para ulama' berbeza pendapat Ada berapa jumlah nama Nabi Imam Al-Jazuli Dalam kitab Dalak Al-Khairat Mengatakan Nama Nabi ni Ada 200 nama Tak terapai Adik kita Dalam Kitab Al-Mustafa Fi Asma'il Mustafa Karya Ibn Dahiyah Rahimahullah Disebutkan Nama-nama Nabi ni Ada 300 nama Banyak Kita tak tahapan Nama-nama Kita tahu nama ni Muhammad Itu satu je lah Mungkin ada orang tanya Kenapa Nabi banyak nama Dia begini Dia ada satu tradisi Dalam dunia Banyaknya nama Memberi gambaran Orang tu hebat Baitu orang banyak nama Orang hebat Dia ada banyak nama Nama dia bukan satu Jadi disini alasnya Kita sudah dapat ya Kenapa nama Sultan-Sultan Panjang-panjang Bira Amli Yang dia nama dia Itu bukan nama dia Baitu orang santau Dia tak sampai Buat bukan nama dia Ya benar-benar Benar-benar Benar kunyak putih Dia puan nama pentah dia Piramli Dia orang Nama banyak Piramli Baitu kalau tuan-tuan Nak jadi orang hebat Nama kena banyak Ya benar-benar Benar juga sih ya Baitu hati-hati Nampulohan semua Nama samaran Mana dia pakai nama betul Macam nama kad pengenalan Tak ada L itu I ini S Ada nama-nama Gelaran-gelaran dia Sebab 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 itu Allah Ta'ala Berapa nama 99 Itu orang kita tahu Kalau tak tahu lagi Bagi banyak Nabi ada beratus nama Itu sebab Kalau kita tengok Bangsawan Istana Dia taruh nama Panjang-panyak Apa sebab Nak dapatkan Kemuliaan Sebab orang Nama banyak ni Dia ada Kemuliaan Macam contoh Kita tengok Kalau Istana Johor Nama Sultan-sultan dia Semua nama Pusing-pusing kan Dia Nak jadikan Panjang Panjang Namanya Macam contoh Nama Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor Orang panggil TMJ Amda nama dia yang Sebenar Duli Amat Mulia Manager General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Tengku Mahkota Johor Tapi kalau ikut Nama dia yang sebenar Tengku Ismail Idris Abu Majib Abu Bakar Iskandar Ibni Tengku Ibrahim Ismail Panjang Sebab Nak dapat Kemuliaan Nak dapat Kemuliaan Baik tu Kalau macam Kita tengok Bawah Duli Amat Mulia Pemaisuri Agung Kita pun Namanya begitu Panjang sekali Bawah Duli Amat Mulia Selipada Pemanda Raja Pemaisuri Agung Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Ini yang dulu Alam itu Alam itu Tashrif Tanda Kehebatan Dan Kemuliaan Tapi kita sekarang Di Malaysia Dah tak boleh Nama panjang Jabatan Tendaftaran Tak bagi Nama kena Rengkah-Rengkah Saja Oke guys Jadi video sudah selesai Jadi sampai disini Kita sudah mendapatkan Sama-sama jawabannya Kenapa nama Sultan Itu panjang-panjang Jadi Nah jadi alasnya Ada beberapa alasan Yang kita ketahui Dari video ini adalah Mendapatkan Kemuliaan Jadi bagaimanapun Ini adalah Keterangan dari Ustadz ini Sangat luar biasa Jadi kejelasannya adalah Ini alasannya Nama Sultan Panjang-panjang Jadi sampai disini Video ini Lebih dan kurang Salah Jadi jika ada Perkataan salah Silahkan luruskan Di dalam komentar Dan jangan lupa juga Seperti biasa Kuatkan Kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama Dan ke agama lainnya guys Lawan perselisihan Menjadi sebuah perpaduan Lawan permusuhan Menjadi sebuah tolong-menolong Khususnya Indonesia Dan Malaysia Kenali saudaramu Kenali saudara serumpunmu Siapa saudaramu Dan siapa Teman-temanmu Oke geng Jadi saya Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye-bye